Sudah boleh dibihar? Iya, sudah lengkap dong. Meski bertujuan memeratakan jumlah pendaftar di sekolah-sekolah di kota Palu, peraturan zonasi PPDB ternyata juga dikeluhkan oleh sekolah-sekolah yang terletak di luar pusat kota. Salah satunya adalah SMP Negeri 18 Palu yang terletak di Palu Utara ini. Pihak sekolah mengaku akibat peraturan tersebut jumlah pendaftar menurun drastis. Dari kuota penerimaan sebanyak 224 peserta didik, jumlah pendaftar di sekolah ini hanya 130 pendaftar. Hal ini pun mengakibatkan sebanyak dua kelas terancam kosong dan tidak digunakan akibat tidak adanya peserta didik. Selain mengakibatkan penurunan jumlah pendaftar, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Palu Nur Aini menjelaskan bahwa para guru sertifikasi harus mengajar di luar SMP Negeri 18 Palu karena dalam sepekan diharuskan mengajar selama 24 jam. Kami itu siapkan untuk 7 kelas, sekarang tinggal 5 kelas. 5 kelas, kurang 2 kelas berarti. Kurang 2 kelas. Selain itu ke guru, seperti apa? Pengaruhnya ke guru juga jelas, guru yang mengakibatkan kelebihan guru disini misalnya dengan kepelajaran IPA, otomatis dia mengambil di luar. Karena disini tidak mencapai dengan berkurangnya 2 kelas ini. Tidak cukup jam. Termasuk sertifikasi juga. Nah, jelas berdampak kepada penurunan sebuah. Guru sertifikasi ya. Pihak sekolah berharap agar dinas pendidikan memberikan kebijakan khusus untuk dapat menerima peserta didik di luar zona pada pendaftaran yang saat ini kembali dibuka. Sebab bila tidak akan berdampak buruk terhadap sekolah SMP Negeri 18 Palu. Darmawan Radar TV Palu